Ayo kita bayangkan, saya memasak makanan yang menurut saya lezat dan istimewa. Saya masukin ke dalamnya materi-materi yang menurut saya penting dan enak. Pokoknya saya yakin kalau makanan saya ini pasti akan jadi super enak dan super dahsyat. Tapi masalahnya bukan saya yang akan menikmati makanan ini. Bukan saya, tetapi dia. Jadi orang yang ditargetkan menikmati masakan saya adalah dia. Dan setelah dicicipi, ternyata kok kecewa terhadap masakan saya. Atau mungkin tidak cocok dengan cita rasanya. Atau menurut dia masakan saya lezat, tapi dia lagi ingin makanan menu yang lain. Atau mungkin nyidam makanan yang lain. Atau mungkin ekstrimnya. Bisa jadi dia alergi sama jenis makanan atau masakan saya. Singkatnya, dia ingin makan nasi pecol. Ternyata saya masak gaduh-gaduh. Karena dari awal saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Apa yang dia ingin makan. Atau menurut dia, ini cuma nasi sambal kacang dicampur dengan sayur. Kesimpulannya, bukan juga sebuah gaduh-gaduh yang enak. Karena dia juga bisa masak ternyata. Dan karena sudah butuh banget makan, butuh makan. Terpaksa dia terima masakan saya. Tetapi kemudian, what happened? Dia rombak masakan saya. Dia improve sampai dimasak ulang olehnya. Agar apa? Agar sesuai dengan keinginannya. Bayangkan, untuk bisa menikmati makanan, kita sampai mau masak sampai dua kali atau bahkan tiga kali. Demi menghasilkan makanan yang lezat dan cocok. Ketawa borosnya. Waktu, tenaga, dan biaya yang harus keluar. Karena tidak link and match. Atau mungkin sudah link dengan tanda tangan MOU, tetapi at the end tetap tidak match. Hasilnya tidak cocok, tidak sesuai. Berarti MOU-nya tidur. Setelah resmi tidak ada yang dibesar. Nah, sekarang kita bayangkan. Kalau makanan atau masakan ini ibarat SDM lulusan Satuan Pendidikan. Bisa lulusan Perguruan Tinggi, SMK, atau Lembaga Kursus Pelatihan. Pokoknya, mereka yang sudah lulus dan mendapatkan ijazah dan atau sertifikat. Kalau dilakukan dengan cara memasak sendiri-sendiri seperti tadi itu, betapa sebuah pemborosan yang tiada tara. Dan bila ini sudah terjadi, berapa lama ketidak efisienan ini tercipta di tengah-tengah kita. Kita wajib tepuk kita. Dan wajib segera harus berubah. Coba kalau dari awal, saya sebagai koki dan dia duduk bersama. Kemudian bersepakat. Mau makan apa? Apa saja isinya yang ada di dalam makanan yang dia inginkan? Serta bagaimana resepnya akan dibikin? Dan bersama-sama. Pasti lain ceritanya. Kalau dia ingin makanannya diisi materi soft skill dan karakter, ya resep atau kurikulumnya ya wajib relevan dengan permintaan itu, yaitu soft skill dan karakter. Hard skill ya adalah jelas. Jadi, saya sebagai koki sangat salah kalau terus berimajinasi memutuskan sendiri. Mau masa apa? Mau tak cemplungin apa saja di dalam wajan atau penggorengan itu? Kalau ini saya lakukan dan berkali-kali, maka akibatnya industri dan dunia kerja pasti terpaksa beramai-ramai mendirikan dan mengembangkan training center di industri. Atau bahkan mereka memutuskan untuk bikin sekolah sendiri. Bahkan membikin kampus sendiri. Itu semua adalah bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap dunia berikan. Yang sulit link and match, apalagi nafsu nyemplungin materi-materi hard skill ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Hanya dengan berasumsi dan berdasarkan pemahaman dosen, guru yang jangan-jangan mereka belum pernah nyemplung merasakan samudera nyata di dunia industri dan dunia kerja. Dan selalu bernostalgia dengan kurikulum masa lalu, pembelajaran masa lalu ketika mereka masih duduk sebagai siswa atau mahasiswa. Diajari oleh dosen atau guru senior mereka. Padahal zaman sudah berubah. Sudah berubah zaman ini. Pemajuan teknologi semakin pesat, disrupsi semakin nyata dan semakin hangat terasa di tengah-tengah kita. Atau jangan-jangan dosen atau guru tersebut berkulit badak sampai-sampai nggak merasakan disrupsi sudah begitu kuatnya mendentum kehidupan masa kini. Itu namanya dosen gersang atau guru gersang. Bukan berkarakter dosen subur atau guru subur. Filosofi pembelajaran itu bukan lagi mengisi atau bahkan menjejali. Bukan. Bukan mengisi atau menjejali anak didik kita dengan apa yang kita inginkan mereka harus pelajari. Apalagi berasumsi nostalgia masa lalu dan pemahaman-pemahaman yang tidak siap untuk menghadapi disrupsi. Filosofi pembelajaran yang benar adalah bukan mengisi dan menjejali. Tetapi menciptakan atau melatih anak-anak didik kita sehingga mereka mampu untuk mengisi kehidupan mereka. Mereka mampu untuk mengisi kompetensi mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan passion, gairah, serta minat bakat mereka. Secara mandiri sepanjang hayat. Itu adalah filosofi pembelajaran yang lebih baik daripada sekedar memaksa mereka untuk menghafalkan ini, itu, ini, itu yang kita pikir itu penting. Tapi ternyata ketika mereka lulus, mereka akan menjadi makanan yang mengecewakan industri. Mari kita stop ini semua. Link and match harus benar-benar dari dua arah dan untuk menuju ke depan bersama-sama, menjadi kuat bersama-sama.